Kisah si Rase terbang jilid enam. Menjelang tengah harinya itu baru selesai, karena ia telah membuat hampir empat puluh macam hidangan. Owitcu kemudian menyuruh pelayan membawakan berapa puluh kati arak. Dengan dilayani istrinya, kemudian Owitcu duduk makan seorang diri. Kedua-duanya tampak berseri-seri, bagaikan tak merasa khawatir atau tegang sedikit jua. Aku membuka mataku lebar. Lebar, sungguh mentakjubkan kekuatan perut orang si Owitcu. Segera juga ia sudah menghabiskan tak sedikit hidangan itu dan berapa puluh mangkuk arak. Sebelum ia selesai, dari jauh terdengarlah derap kaki kuda yang pian mendekat. Sekali ini, Owitcu bahkan tertawa mendengar kedatangan musuhnya. Ia hanya berpesan, supaya istrinya kelak menyampaikan kepada putranya, bahwa ia mengharapkan, agar dalam segala tindakannya, putra itu dapat berlaku lebih keras dan bisa pula turun tangan secara lebih kejam dari ia sendiri. Njonya Owitcu memberikan janjinya kemudian ia bersenyum dan berkata, bahwa ia juga sangat berminat melihat macam jago yang tak ada tandingannya itu, Biao Tai Hiap. Ia tak usah menunggu terlalu lama, karena sebentar pula Biao Tai Hiap sudah muncul dengan dia Pit Hoan Pangcu dan Tian Siang Kong dan diikuti berpuluh penunggang kuda. Tanpa menoleh, Owitcu menyilakan mereka makan bersama undangannya disambut tanpa ragu-ragu oleh Biao Tai Hiap, yang tanpa sungkan-sungkan lantas duduk berhadapan dengannya dan segera mengangkat semangkuk arak. Agaknya, Tian Siang Kong terperanjat melihat perbuatan Biao Tai Hiap itu, dengan gugup ia coba mencegah. Dikatakannya, bahwa mereka, Owitcu suami istri, mungkin telah mencampurkan racun ke dalam semua hidangan dan arak itu. Biao Tai Hiap tak menghiraukan nasihatnya, dan berkata bahwa Owitcu, menurut pendapatnya, tak mungkin berbuat demikian rendah. Segera juga ia sudah makan minum dengan lahapnya, sebagai juga cuan rumahnya, hanya caranya lebih halus, Njonya Ong telah memperhatikan Biao Tai Hiap dengan seksama. Tiba-tiba ia berkata, Tau aku, memang selain Biao Tai Hiap, tak ada lagi yang bisa menandingi kau, dan begitu pun sebaliknya. Kepercayaan, keteguhan hati dan keberanian yang barusan kalian perlihatkan benar-benar tak dapat ditiru orang lain, tertawalah Owitcu sebagai sambutan atas pujian istrinya, dan ia juga membalasnya dengan pujian, bahwa di antara semua wanita, Njonya Ong tiada tandingannya, kemudian, Njonya Ong berpaling kepada Biao Tai Hiap dan mengatakan, bahwa ia akan puas bila suaminya kelak tewas di bawah senjata Biao Tai Hiap. Menurut pendapatnya, mati terbunuh Biao Tai Hiap bukannya kematian yang mengecewakan. Ia juga mengharapkan, agar Biao Tai Hiap juga akan berperasaan demikian. Pada akhirnya kata-katanya, ia mengajak Biao Tai Hiap sama-sama mengeringkan secawan arak, agaknya, Biao Tai Hiap bukannya seorang yang suka membuang banyak kata-kata. Dengan singkat ia menjawab, baik, dan segera juga sudah akan mengeringkan arak yang disuguhkan kepadanya oleh Njonya itu. Kali ini Hoan Pangculah yang buru-buru menyelak, mencegahnya meminum arak itu dengan berkata, bahwa ia sebaiknya berhati-hati, karena biasanya, wanitalah yang paling kejam, wajah Biao Tai Hiap agak berubah, jelaslah, bahwa ia kurang senang akan cegahan kawannya. Tanpa mengatakan suatu apa, ia segera menghabiskan arak itu, kemudian Njonya itu berbangkit, dan sambil menimang anaknya ia berkata lagi, Biao Tai Hiap adakah urusan yang masih belum terselesaikan olohmu? Bila ada, agaknya, bila kau kelak tewas katakanlah kepadaku, karena di bawah golok suamiku, kawan-kawanmu itu belum tentu mau menguruskannya, selama berapa saat. Biao Tai Hiap tampak bimbang, tetapi akhirnya ia bercerita, bahwa 4 tahun sebelumnya, untuk mengurus suatu keperluan ia telah pergi ke Leng Lam. Sedang ia tak berada di rumah, datanglah seorang yang mengaku bernama Siang Kiam Beng dari Buteng Koan di Soatang, agaknya sinyonya mengenal orang itu, dan menanyakan, apakah orang itu bukan tokoh utama dari Paiat Kua Bun yang terkenal lihai dengan Paiat Kua Tunnya. Kim Bian Hood mengiakan, dan segera melanjutkan ceritanya. Katanya, karena mendengar gelarnya menjelayah kemana-mana tidak ada tandingannya, orang itu datang untuk coba-coba bertanding dengannya. Agaknya ia tak puas, karena tidak dapat berjumpa dengan Biao Tai Hiap. Orang Iiu berlaku kasar dan kemudian bercepok dengan saudara Biao Tai Hiap. Dalam pertempuran Ben kemudian terjadi, orang itu lelah menggunakan suatu tipu, dan berhasil membunuh kedua saudara Biao Tai Hiap. Tak puas dengan itu saja, ia juga membunuh adik perempuan Biao Tai Hiap sekalian, Biao Tai Hiap menghela nafas. Ia mengatakan, bahwa, meskipun kepandayan kedua adiknya itu belum sempurna, tetapi kepandayan mereka sudah tak dapat dikatakan lemah. Bahwa siang Kiang Beng dapat membunuh kedua-duanya sekaligus, menandakan betapa hebat kepandayannya. Lagi pula, karena adanya permusuhan turun-menurun antara keluarga Biao dan keluarga Ong, selama 4 tahun itu, Biao Tai Hiap tak sempat mencari musuhnya untuk menuntut balas, setelah ia berhenti bercerita, Ong Hu Jin menghiburnya dengan kata bahwa Biao Tai Hiap tak usah khawatir. Bila sampai kejadian Biao Tai Hiap tak dapat melaksanakan sendiri pembalasan sakit hati tersebut, ia dan suaminya tentu tak akan tinggal diam saja. Pada wajah Biao Tai Hiap terbayang rasa terima kasihnya, tetapi bersama dengan itu ia segera berbangkit dan sambil menghunus pedangnya ia menantang Ong Hu Jin bertanding. Seketika itu juga, Ong Hu Jin tak menghiraukan tantangannya. Dengan tenang dan dengan sama lahapnya pula, ia terus makan dan minum tanpa menjawab. Kata Ong Hu Jin, Biao Tai Hiap, meskipun kepandayan suamiku sangat tinggi, tetapi belum tentu ia bisa menang, Kim Bian Hood sadar. Ah, aku lupa, katanya, dan ia segera menanyakan pesan Ong Hu Jin, yang kelak mungkin harus diwakilkannya melaksanakan. Ong Hu Jin segera berbangkit dan berkata, Bila aku sampai terbunuh olehmu, kelakan aku tentu akan menuntut balas. Tetapi, pintaku hanya supaya kau merawatnya baik-baik di dalam hatiku aku sudah membayangkan jawab Kim Bian Hood. Aku yakin, bahwa ia tentu akan menolak, karena siapakah yang sudi merawat seorang anak yang kelak akan merupakan bahaya bagi dirinya sendiri. Maka betapa terperanjat aku, dapatlah kalian membayangkannya sendiri, ketika mendengar jawab Biao Tai Hiap dengan ada meyakinkan, baik, Bila kau yang tak beruntung, anakmu akan kurawat sebagai juga anakku sendiri, dengan mataku dibuka lebar-lebar aku memandang dua orang itu, sesungguhnya aku tak mengerti, mengapa dua orang itu, yang sebentar lagi sudah akan bertempur mati-matian, tanpa berhenti sebelum salah seorang jatuh sebagai kurban, dapat bercakap-cakap dengan asik bagaikan dua sahabat karib yang saling mengagumi. Kulihat, bahwa Hoan Pangcu dan Tian Xiangkong agak kecewa melihat kelakuan Biao Tai Hiap. Mungkin mereka sedang khawatir, jika pertempuran itu tak jadi berlangsung, sedang pada saat itu mereka hanya masih bisa mengandalkan tenaga Kim Bian Hood seorang, kembali terjadi hal tiba-tiba yang tak terduga. Owit tuh berbangkit, dan selagi orang-orang coba menerka apa yang dikehendakinya, ia mencabut goloknya dan menyilakan Biao Tai Hiap segera mulai. Biao Tai Hiap memberi hormat dengan pedangnya, sesuai dengan peraturan adat, tetapi Tian Xiangkong justru menjadi tak sabar karenanya dan menyerukan, supaya Kim Bian Hood tak segan-segan pula, beda jauh dengan harapannya tentu, ternyata Biao Tai Hiap bukan saja tak menghiraukan seruannya, bahkan sebaliknya membentak supaya ia dan yang lain-lain segera keluar. Sungguh kasar Kim Bian Hood memperlakukan kawannya sendiri. Wajah Tian Xiangkong menjadi merah seluruhnya, entah karena malu, entah karena marah. Tetapi nada suara Biao Tai Hiap yang agaknya tak suka dibantah, membuatnya melangkah keluar bagaikan anjing terpukul, diikuti Hoan Pang Chu dan yang lain, ketika itu dua hari mau itu sudah saling berhadapan, hanya pertempuran belum juga dimulai, karena keduanya sedang saling mengalah dan saling menyilakan menyerang lebih dulu. Akhirnya Owit Chu menurut. Ia melangkah maju dan membuka serangan dengan suatu bacokan dari atas, menuju ke kepala Kim Bian Hood. Itulah permulaan dari pertempuran, yang, berani kupastikan, tentu belum pernah ada taranya. Dengan menyenderungkan tubuhnya sedikit, Biao Tai Hiap sudah dapat menghindari serangan itu, dengan suatu gerakan yang indah, Biao Tai Hiap menggerakkan pedangnya ke lambung kanan lawannya. Owit Chu menangkis sambil memperingatkan, bahwa goloknya adalah golok mustika. Kim Bian Hood mengaturkan terima kasihnya sambil membebaskan pedangnya dari benturan golok lawan. Sebelum dan sesudah itu berpuluh, bahkan beratus kali, aku sudah melihat orang pibu, tetapi tak pernah aku melihat pertempuran sedasyat itu, apalagi yang saban-saban saling memperingatkan selaku mereka. Sebelum pertandingan itu berlangsung lama, kedua tanganku sudah terasa dingin dan hatiku berdebar keras-keras, pada suatu saat terdengar bunyi senjata beradu di susul gemerincing benda logam yang jatuh di lantai. Ternyata pedang Kim Bian Hood telah patah, tetapi ia tak menjadi jerak karenanya. Ia melanjutkan perlawanannya dengan tangan kosong, tetapi seketika itu Owik Chu meloncat keluar dari kalangan dan menganjurkan supaya Biao Tai Hiap berganti senjata dulu, jawab Biao Tai Hiap, tak usah, tetapi Tian Siang Kong sudah mengangsurkan pedangnya sendiri. Setelah bersangsi sebentar, Kim Bian Hood menerima juga pedang itu dan pertempuran sudah dilanjutkan lagi dengan dasyat, di dalam hatiku aku memuji Owik Chu, tetapi juga mengatakannya Tolol, bukankah pada umumnya, dalam pertempuran demikian, setiap orang akan mendesak lebih keras, bila ia sudah berhasil merusakkan senjata lawannya. Juga sikap Biao Tai Hiap menimbulkan kekagumanku, meskipun tanpa senjata, belum tentu ia akan mengalami kekalahan, tetapi ketika menjawab Owik Chu ia sudah mengaku kalah setingkat, karena senjatanya dapat dirusakkan. Belakangan baru aku mengerti, bahwa, setelah bertempur sekian lama dan semakin mengenal ketangkasan masing-masing, keduanya jadi saling mengagumi. Benar-benar sifat kesatria yang tiada keduanya, semakin seru pertempuran itu. Kadang-kadang terlihat, bagaimana mereka berpencar saling menjauhkan, tetapi sebentar pula keduanya sama-sama melompat maju dan saling menyerang pula dengan gerak-gerak yang lincah lagi mendebarkan hati. Berpuluh-puluh juru sudah lewat, tetapi keduanya masih sama tangkasnya. Pada suatu saat, tiba-tiba Kim Bian Hood melancarkan suatu serangan istimewa. Agaknya, Owik Chu sudah tak mungkin bisa menghindarkan tenggorokannya dari ujung pedang lawannya. Tetapi selagi kubuka mataku lebar-lebar dengan hati berdebar keras sekali, dan sedang Tian Siang Kong dan kawan-kawan sudah berseru kegirangan, tiba-tiba Owik Chu menjatuhkan diri ke belakang bersama dengan gerakan goloknya yang sekali lagi menghajar pedang Kim Bian Hood dan mematahkannya untuk kedua kalinya. Pada detik selanjutnya Owik Chu sudah berbangkit dan minta maaf. Ia menyatakan, bahwa ia sebenarnya tak bermaksud mengandalkan ketajaman goloknya, tetapi karena serangan Kim Bian Hood barusan itu terlalu hebat, tak dapat tidak ia harus menangkis juga dengan kesudahan sebagai itu. Biao Tai Hiap menjawab dengan singkat saja, dan kemudian meminjam sebilah pedang pula dari Tian Siang Kong. Tiba-tiba Owik Chu juga minta diberi pinjaman sebilah golok, katanya, supaya dengan demikian mereka dapat mengeluarkan kepandayan masing-masing dengan sebaik-baiknya, permintaan Owik Chu itu tentu saja sangat mengirangkan bagi Tian Siang Kong dan kawan-kawan, karena tadinya mereka sudah khawatir, bila andalan mereka akhirnya akan menampak kegagalan juga. Dengan segala senang hati ia segera mengambil sebilah golok dari tangan seorang kawannya dan mengangsurkannya kepada Owik Chu, sesaat Owik Chu menimbang-nimbang golok pinjaman itu di tangannya. Biao Tai Hiap menanyakan apakah senjata itu terlalu enteng baginya, dan sembelari berkata begitu ia mengangkat pedangnya. Dengan ujung dua jari tangan kirinya ia memegang ujung pedang tersebut, entah dengan care apa, tiba-tiba patahlah sudah ujung pedang itu. Aku membelalakan mataku, takjub melihat tenaga jari orang itu. Beda dengan aku dan banyak orang lain, Owik Chu justru jadi tertawa. Biao Jin Hong, bahwa kau tak mau menerima belas kasihan orang lain, benar-benar merupakan suatu bukti bahwa namamu sebagai Tai Hiap, pahlawan besar, bukannya nama kosong belaka. Biao Tai Hiap menolak pujian itu dengan berapa kata merendah, kemudian ia berkata, bahwa masih ada sesuatu yang hendak diterangkannya kepada Owik Chu. Setelah Owik Chu menyelahkannya bicara, berkatalah ia, Sebenarnya aku sudah lama mendengar dan insyaf bahwa kepandaianku belum tentu bisa dibandingkan dengan kepandainmu. Gelar menjelayah seluruh dunia tanpa menemukan tandingan bukannya untuk menyombongkan kebisaanku, tetapi guna sebelum ia dapat menyelesaikan perkataannya, Owik Chu sudah menyelak lebih dulu. Aku juga sudah lama mengerti guna apa kau memakai gelar itu, yakni untuk memancing aku turun ke Kang Lam, dan kau yakin, bahwa, bila saja kau berhasil mengalahkan aku, kau akan berhak penuh untuk memegang gelar tersebut. Sekarang, lebih baik kita melanjutkan pertandingan ini, serem tak dua hari mau itu sudah saling menerkam lagi, sekali ini mereka sama-sama menggunakan senjata biasa. Keduanya benar-benar bertempur dengan mengandalkan kepandain masing-masing. Alangkah seruhnya pertempuran itu, yang berlangsung sehingga ratusan jurus tanpa adanya tanda akan berakhir lekas-lekas. Lama-lama, tampak sebagai juga Owik Chu mulai terdesak. Agaknya ia sudah lebih banyak bertahan daripada menyerang. Tian Siang Kong dan Hoan Pang Chu sudah memperlihatkan kegembiraan mereka. Tetapi, ternyata kemenangan yang mereka bayangkan masih jauh sekali. Serangan-serangan Biao Tai Hiyap yang bagaimana lihai juga, selalu terbentur pada pembelaan Owik Chu yang sangat rapatnya, tiba-tiba datanglah suatu saat, dalam mana Owik Chu bertukar siasat. Ia tidak hanya membela diri lagi. Bertubi-tubi datanglah serangan-serangannya yang dasyat lagi sangat membahayakan. Semakin mengagumkan pertempuran selanjutnya itu, Biao Tai Hiyap terus melayani lawannya dengan tenang tetapi lincah sekali. Ruangan yang agak luas itu bagaikan menjadi penuh dengan bayangan tubuh dan senjata mereka. Tampaknya, bagaikan bukan hanya dua orang yang bertempur, tetapi puluhan Biao Jin Hang dan puluhan Owik Chu. Ketika itu, meskipun belum terhitung ahli, aku juga sudah pernah belajar bersilat dengan golok, maka setelah sekian lama memperhatikan permainan golok Owik Chu, aku menjadi heran sekali. Belum pernah aku mendengar atau melihat, bahwa pelindung tangan dan gagang yang menonjol di belakang tangan pemegangnya, juga bisa digunakan untuk menyerang atau menangkis. Beda dengan umumnya, agaknya tak ada bagian golok yang tak berverguna baginya, sungguh sukar diraba permainan goloknya. Mengenai silat dengan pedang, aku tak dapat turut berbicara. Tetapi melihat kenyataan, bahwa terhadap Owik Chu yang demikian hebat, Kim Bian Hood masih bisa melayaninya dengan seimbang, dapatlah dipastikan, bahwa kepandayan orang itu juga tak mudah dicarikan keduanya. Menurut para ahli, pedang dapat disamakan dengan burung hang yang lincah lagi indah dipandang setiap gerakannya tentang golok telah dikatakan, bahwa senjata itu dapat diibaratkan seekor harimau yang ganas. Masing-masing di antara kedua senjata itu mempunyai faedahnya dan kelemahannya sendiri. Tetapi di tangan dua orang itu, yang tampak hanyalah faedahnya, lihainya, tanpa kelemahan yang sekecil ujung kuku, mula-mula aku masih bisa mengikuti setiap perkembangan pertempuran, tetapi lama-kelamaan, kepalaku terasa berputar dan mataku berkunang-kunang. Jika aku masih berani terus memandang pertempuran itu, tentu aku akan jatuh, maka buru-buru aku berpaling ke arah lain. Kini hanya angin kedua senjata mereka, yang menderu-deru, ku dengar dengan kerap kali diseling gemerincing beradunya kedua senjata itu. Aku coba melihat wajahnya Oh. Tadinya ku sangka, bahwa wajahnya tentu tegang bila bukannya ketakutan, tetapi dugaanku ternyata keliru. Sedikit saja tak tampak sifat ketakutan pada wajahnya, ia bahkan masih bisa bersenyum aku berpaling ke arah pertempuran lagi. Ku lihat, bahwa Ohwetul pun bersenyum, bersenyum bagaikan ia sudah yakin akan kemenangan. Ku tatap wajah Biao Tai Hiap, tetapi aku tak melihat apa-apa pada mukanya. Ketika aku tujukan pandanganku ke arah lain, ke arah Tian Siang Kong dan Hoan Pang Chu, ku lihat, bahwa wajah keduanya sudah menjadi tegang sekali. Sebentar-sebentar. Ku lihat mereka terperanjat, teranglah sudah, bahwa mereka khawatir, jika Biao Tai Hiap, pengharapan mereka satu-satunya, akan kalah, segala sesuatu yang ku lihat itu, membingungkan pikiranku. Aku tak tahu, siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Sekonyong-konyong telingaku menangkap bunyi gendawa menjepret. Buru-buru aku menoleh. Ternyata Tian Siang Kong yang menggunakan gendawa itu untuk melepaskan pelurunya, menyerang Ohwetul, yang tengah mencurahkan perhatiannya kepada Biao Tai Hiap. Sungguh mengagumkan, bahwa Ohwetul bisa membebaskan diri dari semua pelurunya. Kemudian, sambil tertawa terbahak-bahak, Ohwetul melontarkan goloknya ke atas lantai dan berseru, Biao Jin Hong, aku menyerah kalah kuliat, bahwa muka Biao Tai Hiap berubah seketika. Sungguh menyeramkan wajahnya, bila ia marah, tanpa mengucapkan sepatah kata ia meloncat ke arah Tian Siang Kong dan merebut gendawanya. Kemudian dengan sekali mengerahkan tenaganya, ia sudah mematahkan gendawa itu. Sambil membuang sisa senjata itu, dengan suara bagaikan guntur ia mengusir Tian Siang Kong, yang meloyor pergi bagaikan anjing terpukul. Kelakuan Biao Tai Hiap menimbulkan keherananku lagi. Mengapa sedang kawannya khawatir jika ia kalah dan mendapat cedera, bahkan mungkin akan tewas, pertolongan kawan itu justru membangkitkan amarahnya. Benar-benar aku tak bisa mengikuti jalan pikirannya, tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Biao Tai Hiap kemudian mengangkat golok di lantai itu dan melemparkannya kepada Ohwetul. Setelah golok itu berada dalam tangan Ohwetul lagi, ia segera melancarkan serangannya. Pertempuran itu berlangsung terus sampai jauh lewat lohor. Akhirnya, sambil menangkis serangan Biao Tai Hiap, Ohwetul berseru, perutku sudah lapar, maukah kau menyertai aku makan saran itu mendapat sambutan baik dari pihak Biao Jin Hong, bagaikan sahabat-sahabat yang akrab, bahkan sebagai dua saudara, mereka kemudian duduk menghadapi hidangan itu lagi. Ohwetul makan dengan lahap sekali, sebaliknya Biao Jin Hong hanya makan sedikit-sedikit, karena melihat lawannya itu makan demikian sedikit. Maka Ohwetul menanyakan, apakah makanannya kurang enak? Biao Tai Hiap menjawab dengan pujian dan mengambil sepotong paha ayam lagi. Demikianlah mereka makan minum, bagaikan di antara mereka tidak terdapat apa-apa, tetapi begitu mereka sudah merasa kenyang, segera juga mereka bergeberak pula. Keduanya telah mengeluarkan seluruh kepandayan masing-masing, tetapi sama-sama tak memperoleh hasil. Walaupun tubuh Ohwetul begitu tegap kekar, tetapi ternyata, bahwa segala gerakannya lincah sekali. Ia bergerak secepat angin, seimbang dengan kegesitan lawannya yang berbadan lebih menguntungkan. Semakin lama semakin cepat pula mereka bergerak pergi datang di seluruh ruangan. Kembali mataku kabur. Tiba-tiba aku dikejutkan teriakan seseorang. Ternyata Ohwetul yang berpekik, karena pada saat itu ia terpeleset dan jatuh di atas kedua lututnya, amat baiknya kesempatan ini bagi Biao Jin Hong. Dengan maju selangkah ia akan dapat menamatkan riwayat lawannya dengan mudah sekali. Tetapi, seakan-akan sengaja untuk memperbesar keherananku, seketika itu juga Kim Bian Hood meloncat ke belakang, memisahkan diri dari lawannya dan menyianyikan kesempatan yang tak mudah didapatnya untuk kedua kalinya. Sambil berbuat demikian, ia bahkan masih berkata, Ah, kau telah menginjak peluru. Lain kali hati-hatilah, dalam pada itu Ohwetul sudah berdiri dengan tegaknya pula, dan ia mengucapkan terima kasihnya dengan bersenyum, tetapi bukannya terima kasih atas keseganan lawannya menggunakan ketika yang baik itu, hanya terima kasih atas nasihat yang baru diberikan. Kemudian diri pungutnya semua peluru itu dari lantai dan disentilkan keluar lewat jendela. Kim Bian Hood maju pula, dan mereka sudah lekas terlibat dalam pertempuran mati-matian lagi. Sampai lewat senja, mereka belum memperoleh keputusan tentang siapa yang kalah dan siapa yang menang. Cuaca sudah semakin gelap, dan pada suatu saat Biao Tai Hiap meloncat keluar dari kalangan. Dengan nada sungguh-sungguh ia berkata, Oh Heng, kepandainmu benar-benar sangat tinggi, dan aku sangat kagum dibuatnya. Perlukah kita minta obor untuk melanjutkan? Pertempuran ini Owe Tzu menolak pujian lawannya dengan tertawa. Kemudian dikatakannya, Ampunilah jiwaku untuk sehari lagi, sambil berkata, Jangan merendah, Biao Tai Hiap segera memberi hormat dan membalikan tubuhnya untuk berlalu tanpa banyak bercakap pula, sekejap sunyilah sudah suasana di sekitar penginapan itu. Pikiranku masih kacau. Bingung sekali aku memikirkan kedua orang gagah itu. Sehari mereka bertempur mati-matian, tetapi akhirnya bukannya mereka jadi saling membenci semakin hebat, sebaliknya mereka bahkan jadi saling mengagumi. Aneh, benar-benar aneh, setelah semua musuhnya berlalu, Owe Tzu segera menghabiskan sisa hidangan yang masih berada di meja. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata, ia meloncat ke punggung kodenya dan melarikannya secepat hilat. Aku yakin, bahwa ia tentu akan pergi ke rumah besar di selatan desa itu untuk menyelidiki keadaan musuhnya. Mula-mula, aku hendak memberikan kabar kepada Tian Siang Kong, agar ia dapat berjaga-jaga, tetapi akhirnya ku batalkan niatku, karena khawatir kepergok Owe Tzu, walaupun malam itu tak ada suara mendengkurnya yang mengganggut tidurku, aku tak dapat memejamkan mata. Lama sekali aku sudah menantikan pulangnya. Aku menjadi haran. Jarak antara desa dan rumah besar itu tak berapa jauh, mengapa sudah demikian lama ia belum juga pulang. Mungkin ia telah kepergok Biau Tai Hiap dan telah tewas dikeroyok, hatiku berdebar keras, karena saat itu aku juga sudah kagum kepadanya, tetapi anehnya di kamar sebelah aku tak mendengar nyonya Owe berkeluh kesah, sebagai lasimnya dilakukan seorang jika ia berkhawatir. Bahkan setiap kali menimang anaknya, ku dengar suaranya riang, bagaikan hatinya gembira. Aneh, sungguh aneh, di waktu fajar, aku baru mendengar derap kaki kuda, dan sesaat kemudian terdengar Owe Tzu sudah kembali. Aku menjenguk keluar, tetapi kembalinya bukan dengan kudanya yang semula. Ia telah bertolak dengan kuda berbulu kelabu, tetapi kembalinya kini dengan kuda berbulu coklat kekuning-kuningan. Baru saja Owe Tzu turun, kudanya itu terhuyung dan serem tak roboh. Benar mengejutkan, aku mendekatinya dan coba memeriksanya. Aku mendapat kenyataan, bahwa sekujur badan kuda itu penuh keringat berbusa teranglah sudah, bahwa kuda itu roboh, mati, karena terlalu letih, tentu saja semakin heran hatiku. Sudah dapat dipastikan, bahwa semalam Owe Tzu telah melakukan perjalanan jauh, tetapi entah kemana. Sungguh sukar diterka jalan pikirannya, mengapa, sedangnya menghadapi pertempuran mati-matian melawan seorang musuh yang belum tentu dapat dikalahkannya, bukannya ia mengasuh, tetapi Ju seru melakukan perjalanan yang meletihkan dan memakan waktu semalam suntuk. Aneh, memang aneh dia, istrinya ternyata sudah bangun, dan sudah pula menyediakan makanan untuk suaminya. Kuliat, bahwa Owe Tzu tidak tidur lagi. Ia bermain-main dengan anaknya sambil menantikan kedatangan musuhnya. Tak usah terlalu lama ia menunggu. Segera juga musuh-musuh itu sudah datang pula sebagai juga kemarinnya, pagi itu Owe Tzu dan Biao Ptai Hiap makan minum bersama dulu untuk kemudian, tanpa berkata suatu apa, segera bertempur pula hanya hari itu agaknya Owe Tzu lebih banyak memelah diri daripada menyerang. Walaupun begitu, hari itu juga tak menghasilkan keputusan, di waktu senja mereka berhenti bertempur, dan ketika akan berpisah, berkatalah Kim Bian Huth, Oh Heng, hari ini tenagamu tampak mundur, mungkin sekali besok kau akan kalah, belum tentu, jawab Owe Tzu, hari ini aku memang agak letih, karena semalam suntuk aku tak tidur, jawab Owe Tzu itu tentu saja mencengangkan Kim Bian Huth, dan ia pun segera menanyakan mengapa Owe Tzu berbuat demikian, Owe Tzu tertawa dan mengatakan, bahwa ia hendak menghadiahkan sesuatu kepada Biao Ptai Hiap. Ia berlari masuk ke kamarnya dan kemudian kembali dengan membawa sebuah bungkusan, yang diangsurkannya kepada Kim Bian Huth. Bungkusan itu ternyata berisikan sebuah kepala manusia, sedang di samping itu terdapat sebilah golok bergigi. Ho An Pang Chu bercuriga. Agaknya ia menyangka, bahwa kepala itu tentu kepala salah seorang kawannya. Ia segera maju, untuk turut melihat, dan serentak berseru dengan matu dibuka lebar-lebar. Itulah kepala siang kiang beng, katanya dengan tersengal-sengal. Kim Bian Huth memeriksa golok yang dibungkus bersama dengan kepala itu. Pada gagangnya ternyata telah diukirkan empat huruf, Pat Kua Bun Siang. Kini ia tak sangsi lagi, tetapi untuk jelasnya ia bertanya apakah Owe Tu semalam itu tak tidur karena pergi ke Buteng Koan. Owe Tu mengiakan dengan tertawa, dan menceritakan, bahwa untuk itu ia bahkan telah menyebabkan tuasnya beberapa ekor kuda, karena ia pun tak mau mengingkari janjinya untuk melanjutkan pertempuran hari itu. Kurasa, bahwa semua orang yang mendengar itu harus tercengang. Yang paling jelas, adalah, bahwa keheranan Kutak Kepalang. Jarak antara Chong Ciu dan Buteng Koan tak kurang dari 300 li. Benar mengherankan, bahwa ia bisa menyelesaikan perjalanan pergi pulang itu dalam waktu semalam. Lebih mengagumkan pula, karena sebelum bisa pulang, ia harus membunuh dulu seorang jago silat yang sangat disegani di daerah utara. Entah dengan keher apa ia telah bertindak, sehingga semua itu dapat diselesaikannya demikian cepat, agaknya, Kim Bianhood menganggap semua itu biasa saja. Perhatiannya ternyata lebih tertarik kepada soal lain. Tanyanya, dengan bagian ilmu silatmu yang mana, kau telah membunuhnya Owe Tu menjawab, bahwa ia tidak menggunakan ilmu silat golok. Menurut kesannya, kepandayan Siang Kiam Beng benar-benar sudah sukar dicarikan tandingan, dan hanya dengan tipu serangan Ciong Tian Ciong So Chin Pue Tiam akhirnya ia bisa juga mengalahkannya, baru setelah mendengar cerita ini Kim Bianhood tampak heran. Bukankah tipu serangan itu salah satu bagian dari ilmu silat keluarga ku tanyanya? Lagi-lagi Owe Tu tertawa, kemudian ia berkata, bahwa ia memang telah merobohkan Siang Kiam Beng dengan sebilah pedang. Ku lihat, bahwa wajah Kim Bianhood kini memperlihatkan rasa terima kasih yang sangat besar dan itu pun segera dinyatakannya dengan jujur. Owe Tu tak mau menerima pemberian hormat serta terima kasih Kim Bianhood, karena menurut pendapatnya sendiri, ia hanya telah mewakilkan Biao Tai Hiap lebih lanjut, ia menyatakan, bahwa yang berjasa adalah ilmu silat keluarga Biao, yang disebutnya sebagai tiada taranya dalam dunia, jelaslah semua bagiku sekarang. Sungguh kagum aku dibuat dua orang itu. Meskipun mereka bermusuh, bahkan sudah bertekad untuk bertempur terus sehingga salah satu jatuh tak bernyawa, keduanya tak menyembunyikan rasa kagum masing-masing kepada lawannya. Bahwa Owe Tu tidak menggunakan goloknya untuk mengambil kepala Siang Kiam Beng, sudah merupakan bukti, bahwa ia sangat menghormati Kim Bianhood. Bahwa sebagai musuhnya, Kim Bianhood mau menerima budi Owe Tu yang sebesar itu, juga merupakan bukti, bahwa sebaliknya ia menghormat Owe Tu tinggi-tinggi, tetapi, aku masih lebih kagum kepada Owe Tu. Benar tak kusangka, bahwa dengan wajah sebengis itu, hatinya sebenarnya sangat mulia. Dengan caranya, ia telah mengangkat derajat ilmu silat ke keluarga Biao. Jika ia telah membunuh Siang Kiam Beng dengan kepandainya sendiri, ia akan memberikan kesan, bahwa ia bukannya hendak berbuat baik, bahkan akan tampak sebagai hendak menyombongkan ilmu silat ke keluarganya sendiri. Sungguh mulia hatinya, tetapi lebih mengherankan pula, bahwa dalam sehari saja ia sudah bisa memahamkan ilmu silat Kim Bianhood yang belum pernah dilihatnya, bahkan sudah bisa menggunakannya dengan sempurna. Juga tak kurang mengagumkan tindakannya dengan menyerahkan hasil pekerjaannya semalam itu, setelah menyelesaikan pertempuran hari itu. Bila pagi itu, sebelum bertempur, ia sudah menyerahkan kepala Siang Kiam Beng, mungkin sekali orang akan menyangka, bahwa ia hendak menunda kematiannya, dan bermaksud menempatkan Kim Bianhood dalam kedudukan yang tak memungkinkannya membunuh Seng Lawan, jalan pikiranku itu agaknya sama dengan jalan pikiran Hoan Pangcu dan Tian Siang Kong. Kulihat mereka saling memberi isyarat, kemudian melangkah pergi dengan bersama. Biao Tai Hiap tak mengikuti dua kawannya itu. Sesaat ia memandang putra Owe Tzu, tiba-tiba ia membuka bungkusan kuning yang tak pernah ketinggalan di punggungnya. Sedari saat pertama aku melihat bungkusan itu rasa ingin tahuku sudah timbul, maka aku segera memperhatikannya. Dengan dua-dua mataku dibuka lebar-lebar. Aku menjadi kecewa, karena isinya ternyata hanya berapa potong baju, baju biasa yang tak ada keistimewaannya, ternyata bukannya isinya yang istimewa, justru kain pembungkus itu sendiri yang bukannya barang biasa. Di sebelah dalamnya, kain itu bersulamkan delapan huruf gelar Biao Tai Hiap. Dengan suara kecil Kim Bian Hood mengejanya satu demi satu. Kemudian ia mengulurkan sepasang tangannya, untuk menggantikan Nyonya Owe mendukung anak itu. Setelah berada dalam dukungannya, anak itu segera diselimutkannya dengan kain kuning tersebut. Kemudian ia berpaling kepada Owe Tzu. Owe Heng, jika sampai terjadi sesuatu dengan dirimu, kau boleh berpulang dengan hati tenang karena ku jamin, bahwa tak seorang akan berani menghina putramu, katanya. Berbalik Owe Tzu yang kini mengaturkan terima kasih berulang-ulang sedang Kim Bian Hood sibuk menolak dengan kata-kata merendah. Malam itu, Owe Tzu tidur pulas benar, suara mendengkurnya lebih keras dari ketika pertama kali aku mendengarnya. Menjelang tengah malam, sekonyong-konyong telingaku menangkap bunyi langkah berindap-indap, enteng sekali, di atas atap rumah. Menyusul itu terdengar seseorang membentak, Owe Tzu, lekaslah keluar untuk menerima kematian. Owe Tzu tak mendengar seruan dari luar itu. Ia tetap mendengkur keras-keras. Orang-orang yang berada di atap rumah itu, agaknya menjadi semakin bernapsu. Mereka mencaci semakin keras dengan kata-kata yang semakin kotor, sedang jumlah mereka pun jadi semakin banyak. Semua itu tidak memberikan hasil yang diharapkan. Owe Tzu masih tetap mendengkur dengan asiknya. Menurut anggapanku, Owe Tzu itu terlalu ceroboh. Meskipun kepandainya sempurna sekali, tetapi mengingat jumlah musuhnya yang besar, tak seharusnya ia tidur begitu lelap, kemudian perhatian tertarik kepada hal lain. Aku mendengar jelas-jelas bahwa istrinya belum pulas, karena sebentar aku mendengarnya bernyanyi sambil menimang putranya. Sedikitpun ia tidak memperlihatkan tanda takut. Lagi-lagi aku menjadi haram. Sementara itu, suara orang-orang di atas atap bertambah riuh, membisingkan, tetapi tak seorang jua berani menerjang masuk. Kira-kira selama setengah jam mereka sudah cuma-cuma mencaci, ketika tiba-tiba ku dengarnya Owe berkata, dengan suaranya yang merdu lagi halus, nak, di luar ada sekawanan anjin buduk menggonggong, mungkin sekali mereka akan tetap membisinkan sampai pagi, supaya ayahmu tak bisa tidur dan menjadi letih. Bukankah anjin buduk itu sangat kurang ajar anak yang baru berusia? Berapa hari itu tentu saja tak menjawab. Kemudian berkatalah nyonya itu lagi. Kau benar-benar anak baik, memang anjing-anjing itu sepantasnya diusir. Biarlah ibu keluar sebentar untuk mengusir anjing-anjing kurang ajar itu, kemudian aku melihat ia keluar dengan mendukung anak itu dan membekal sehelai selendang sutra putih, hatiku berhenti berdebar sekejap, mataku membelalaku lebar-lebar, karena nyonya itu melayang ke atap bagaikan seekor burung hong. Sungguh apaku sangka, bahwa nyonya yang tampak lemah gemulai itu pandai bersilat, bahkan sudah jelas, berkepandaian sangat tinggi. Buru-buru aku membuka jendela lebih lebar pula, agar bisa melihat lebih banyak serta lebih nyata, di atap rumah, kelihatan berapa puluh laki-laki berdiri berjajar dengan bersenjata lengkap. Dalam keadaan setengah gelap itu, mereka tampak menyeramkan, dan dengan munculnya sinyonya, mereka berteriak semakin membisinkan. Tiba-tiba kelihatan suatu sinar putih meluncur ke arah orang-orang itu, yang segera disusul pekik salah seorang di antara mereka. Ternyata selendang nyonya ong telah melibat dan merebut gelok orang itu, yang tubuhnya kini terpelanting ke bawah, kawan-kawan orang itu terpesona sebentar, tetapi segera juga mereka sudah maju dengan serentak untuk mengerojok sinyonya seorang. Di bawah cahaya redup seng bulan, kulihat selendang sutrap putih itu melayang pergi datang bagaikan seekor naga yang sedang menari dengan hati riang. Indah sekali tampaknya, tetapi mentakjubkan akibatnya. Berturut-turut terdengar seorang berteriak di susul gemerincing senjata jatuh dan bunyi padam sebuah tubuh yang terpelanting ke tanah. Sebentar saja sudah belasan orang dirobohkan nyonya yang kelihatan lemah lulai itu. Segera juga, aku memperoleh kawan dalam kagetku, yakni sisa tamu-tamu tak. Di undang itu, berapa puluh orang yang belum roboh kini tak berani menyerang lagi. Sedetik mereka berdiri dengan mulut melompong, untuk di detik lain lari tunggang-langgang dengan meninggalkan kuda dan senjata masing-masing, mataku bagaikan hendak meloncat keluar karena peristiwa itu. Kemudian kulihat, bagaimana dengan tenangnya nyonya menyapu semua senjata itu ke bawah dengan sekali menggerakkan selendangnya. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya bagaikan tak terjadi apa-apa. Selama itu, Owit Cu tiada hentinya mendengkur, agaknya ia tak mendengar heboh yang baru terjadi itu. Keesokan harinya, pagi sekali, nyonya O sudah keluar dari kamarnya untuk menyiapkan makanan bagi suaminya dan menyuruh seorang pelayan mengumpulkan semua senjata yang berserahkan untuk kemudian diikat menjadi satu dan digantungkan di depan pintu. Setiap kali tertiup angin pagi, senjata-senjata itu menerbitkan bunyi bergemerincing dengan nada rupa-rupa, bagaikan musik kacau yang dimainkan tanpa irama, sebagai juga kemarinnya, hari itu Kim Bian Hood sudah muncul di waktu seluruh desa baru menerusin. Segera juga ia tertarik kepada bunyi gemerincing itu, tetapi demi melihat dan mengenali semua senjata itu, wajahnya segera berubah. Seketika itu, ia sudah mengerti apa yang telah terjadi semalam. Ia menoleh dan memandang pengikut-pengikutnya tajam-tajam. Semua orang itu, tanpa kecuali menundukkan kepala, ketakutan, dan ketika kemudian terdengar suara Kim Bian Hood mendamberat mereka, seorang joa tak berani mengangkat kepala. Beramai-ramai mereka mundur berapa langkah, Kim Bian Hood berpaling kepada Owe Tzu. Ia minta maaf untuk kekurang ajaran para pengecut itu, yang dikatakannya telah mengganggu tidur Owe Tzu. Orang si Owe Tzu menjawabnya dengan tertawa. Dikatakannya, bahwa ia tak terganggu sama sekali, karena istrinya telah mengusir anjing-anjing yang menyalak dan melolong itu. Wajah Kim Bian Hood tampak keheran-heranan, tetapi dari mulutnya hanya terdengar, terima kasih atas kemurahan hatinya, yang telah mengampunkan pengecut-pengcut ini. Tak lama lagi, Owe Tzu dan Biao Tai Hiap sudah bertempur dongandasatnya, hari itu juga tak menghasilkan keputusan, betapa juga mereka berusaha untuk saling merobohkan dengan seantara kepandayan mereka. Di waktu berhenti, petang itu, Kim Bian Hood menyatakan, bahwa ia hendak menemani Owe Tzu minum arak dan bercakap-cakap sepuas-puasnya sepanjang malam. Owe Tzu menyambut maksudnya itu dengan kegirangan. Dikatakannya, bahwa dengan demikian mereka memang bisa memperoleh faedah tak sedikit. Setelah mendapat persetujuan lawannya, Biao Tai Hiap segera berpaling kepada Tian Siang Kong dan menyuruhnya serta kawan-kawannya pulang, karena ia akan menginap dan tidur seranjang dengan Owe Tzu. Jika bagiku hal itu sudah mengejutkan, dapat dibayangkan, betapa perasaan Tian Siang Kong dan Hoan Pang Chu ketika mendengar maksud Biao Tai Hiap. Buru-buru mereka berkata, hati-hatilah terhadap tipu musliatnya. Mereka tak dapat menyelesaikan perkataan itu, karena Kim Bian Hood sudah segera memotong dengan nada kurang senang, tak usah kau mengurus diriku. Aku merdeka untuk melakukan sukaku, Tian Siang Kong masih coba membantah. Tetapi, janganlah kau lupa akan sakit hati keluargamu, janganlah menjadi seorang tak berbakti katanya. Kim Bian Hood tak mengatakan suatu apa, tetapi melihat wajahnya saja, Tian Siang Kong dan Hoan Pang Chu beramai sudah berlalu dengan wajah ketakutan, malam itu, aku juga turut tak tidur siang-siang. Kulihat mereka berdua makan minum dengan riang sambil merundingkan ilmu silat. Kim Bian Hood membentangkan seluruh intisari ilmu keluarganya, dan Owe Chu juga berbuat demikian. Dengan berlalunya seng waktu, semakin asik pula percakapan mereka. Mereka sama-sama menyesal bahwa mereka tak dapat saling mengenal lebih siang. Kerap kali percakapan mereka itu diseling dengan gerakan-gerakan untuk menjelaskan dengan kata-kata saja. Kadang-kadang mereka bahkan berbangkit dan sama-sama memperaktikan suatu gerakan. Gelak tertawa mereka sebentar-sebentar bergema memenuhi ruangan itu. Telingaku menangkap seluruh percakapan mereka, tetapi sedikitpun aku tak mengerti apa yang dimaksudkan. Sampai jauh lewat tengah malam mereka asik terus, tetapi akhirnya Owe Chu memesan sebuah kamar kelas satu pula. Benar-benar mereka tidur berdua seranjang malam itu. Terkilas dalam otaku, disitulah mereka tidur berjajar. Entah siapa yang akan turun tangan lebih dulu, sebentar aku percaya bahwa Kim Dian Hood akan celaka, tetapi sebentar lagi aku berbalik yakin bahwa Owe Chu, yang beroman kasar, tentu lebih bodoh dan akan menjadi kurban, tak dapat aku mengendalikan hatiku lagi. Dengan indap-indap aku mendekati jendela kamar mereka. Sebagai pencuri, aku kemudian menempelkan telingaku ke daun jendela untuk mendengarkan. Ternyata mereka belum puas bercakap-cakap, walaupun setengah malam lebih telah dilewatkan mereka dengan demikian. Hanya, kini mereka bukannya bercakap tentang ilmu silat lagi. Ketika itu mereka sedang bercerita tentang pengalaman masing-masing yang aneh. Banyak sekali ku dengar, bagaimana Kim Dian Hood atau Owe Chu menolong rakyat yang menderita dari tangan pembesar atau hartawan lalim, dan banyak pula yang ku dengar tentang ker-ker mereka membunuh orang-orang jahat itu, semakin lama, semakin nyatalah, betapa banyak persamaan dan betapa sedikit perbedaan antara angan-angan mereka. Tiba-tiba aku mendengar Kim Dian Hood menghela nafas dan berkata, sayang, sungguh sayang, ketika Owe Chu menanyakan maksudnya, berkatalah Biao Tai Hiap, bahwa ia, yang selalu berlaku tinggi hati, tak suka bergaul, malam itu benar-benar telah menemukan seorang yang berharga untuk dijadikan sahabat, bahkan orang satu-satunya dengan siapa ia suka bersahabat. Kemudian ku dengar Owe Chu minta, supaya, bila ia yang kalah dan tewas, Kim Dian Hood suka sering-sering menjenguk istrinya. Dikatakannya, bahwa istrinya itu berjiwa kesatia, jauh lebih berharga dari kawan-kawan Kim Dian Hood yang turut datang. Dengan nada mengajak Biao Tai Hiap menjawab, bahwa semua orang itu bukan kawannya dan tak berharga sedikit jua untuk dijadikan kawan, semalam suntuk mereka tak tidur, dan aku juga turut tak tidur karenanya. Hanya, karena aku berdiri di luar, di antara angin malam yang sejuk, seluruh tubuhku menjadi kaku kedinginan. Di waktu fajar, mendadak Kim Dian Hood menghampiri jendela. Sebelum aku dapat menyingkir, terdengar tegurannya dengan nada dingin, belum cukupkah kau mendengarkan semalam suntuk bersama dengan itu jendela terbuka dan kepalaku terhajar sesuatu yang keras. Sebelum roboh tak sadarkan diri, aku masih mendengar Owe Chu mencegah Kim Dian Hood mengambil jiwaku, entah berapa lama aku pingsan, aku tersadar di atas balai-baleku. Perlahan-lahan aku ingat segala kejadian itu. Aku turun dari balai-balai, dan seketika itu aku merasakan kepalaku sakit sekali. Aku coba bercermin. Betapa terperanjat aku ketika melihat bahwa hampir seluruh mukaku bengkak dan berwarna keungu-unguan. Hari itu aku tak berani keluar menonton pertempuran. Aku berdiam di dalam, tetapi di dalam hatiku ku mengutuk Kim Dian Hood. Sebelum itu, aku berharap supaya Biao Tai Hiap yang menang, tetapi saat itu aku berbalik mengharapkan kemenangan Owe Chu. Pikirku, biarlah Owe Chu menghajarnya dengan satu-dua bacokanlah ku sendiri tak bisa menuntut balas, maka biarlah orang si Owe Chu yang membalaskan hinaan itu. Petang itu, setelah bertempur sehari dengan kesudahan tetap seperti kemarinnya, ku dengar Kim Dian Hood minta diri. Menurut katanya, ia masih ingin bercakap-cakap lagi, tetapi ia kuatir jikanyonya Owe menjadi marah. Maka ia berjanji untuk menginap lagi besok malamnya, bila tidak terjadi suatu apa. Owe Chu menjawabnya dengan tertawa. Setelah Biao Tai Hiap berlalu, tiba-tiba nyonya Owe membawakan secawan arak kepada suaminya sambil mengaturkan selamat. Owe Chu tak mengerti maksud istrinya. Karena besok, kau tentu akan bisa mengalahkan Biao Tai Hiap, jawab seng istri, kata-kata seng istri itu tentu saja membingungkan Owe Chu. Sudah lebih dari seribu jurus ia bertempur melawan Kim Dian Hood, tetapi belum sekali jua ia melihat kelemahan Kim Dian Hood. Sungguh mustahil, jika keesokan harinya ia pasti akan menang. Dengan bersenyum ragu-ragu ia menatap wajah istrinya, yang sebaliknya sebagai juga tak menghiraukan kebimbangannya dan berkata kepada putera mereka, anakku, bapak mulah yang tiada tandingannya di seluruh dunia. Suaranya mencerminkan keyakinannya akan kemenaran pendapatnya, kemudian Owe Chu menanyakan, mengapa istrinya begitu yakin, dan jawab istrinya, aku telah melihat kelemahannya agaknya Owe Chu masih kurang percaya, tetapi istrinya segera berkata pula, bahwa ciri Kim Dian Hood hanya kelihatan dari belakang, sehingga Owe Chu yang selalu berhadapan dengan lawannya, biarpun bertempur seratus hari lagi, tentu tak akan melihat ciri lawan itu. Sebaliknya Nyonya Owe yang melihat dari samping kerap kali melihat Biao Tai Hiap membelakanginya, selanjutnya, Nyonya Owe menceritakan, bagaimana selama empat hari berturut-turut, ia telah memperhatikan setiap gerak tipu Kim Dian Hood. Terutama aku terperanjat, karena selama itu kulihat, bahwa penjagaannya tak memperlihatkan suatu cacat juga. Aku khawatir, jika terus menerus demikian, kelak akan tiba saatnya kau agak lengah, dan kau menampak selaka, sedang pada lawanmu sedikit pun tak tampak kesalahan yang memungkinkan senjata lawan menerobos masuk. Aku terus memperhatikan setiap gerik-geriknya, dan hari ini akhirnya aku berhasil juga menemukan sesuatu. Nyonya Owe tak lekas-lekas menunjukkan kelemahan Biao Tai Hiap yang dilihatnya, sebaliknya ia menanyakan kepada suaminya, gerak tipu atau serangan apa dari ilmu silat Biao Tai Hiap yang dianggap paling melihai oleh Owe Tzu. Owe Tzu mengatakan, bahwa hal itu sangat sukar, karena banyaknya serangan-serangan yang lihai, ia menyebutkan berapa macam dan antaranya terdapat satu yang lazim disebut Tel Yau Kiam Pek Kho Susit. Katanya Owe, justru pada gerak serangan yang kau sebutkan paling akhir itu kelemahannya, keterangan ini lebih mencengangkan lagi bagi Owe Tzu, yang telah mengalami sendiri, betapa dasyatnya, betapa sempurna serangan tersebut. Menurut pendapatnya, justru gerak serangan itu yang paling tak memungkinkan musuh merebut kemenangan. Serangannya halus tetapi sangat bertenaga dan dapat berubah secepat kilat, bahkan, bila perlu, bisa segera berubah menjadi gerakan pembelaan diri yang tak mungkin ditembuskan, dengan tertawa Nyonya Owe menjelaskan, memang, jika tidak diperhatikan dengan sangat seksama, apalagi dilihat dari depan, tak mungkin terlihat cacatnya, karena ilmu silatnya sendiri memang tak bercacat. Tetapi aku telah melihat, bahwa setiap kali akan menggunakan gerak tipu itu, punggungnya bergerak sedikit, bagaikan ia merasa gatal, dan gerak geriknya jadi agak terganggu, tak selincah biasanya, lagi-lagi Owe Tzu kurang percaya. Istrinya tak menghiraukan sikap ragu itu, dan menyatakan, bahwa hari itu ia telah dua kali melihat kelemahan tersebut. Dikatakannya selanjutnya, bahwa keesokan harinya, bila saja ia melihat lagi Kim Bian Hood memperlihatkan kelemahannya, ia akan batuk-batuk, dan ia menyuruh Owe Tzu segera menggunakan kesempatan itu untuk mendesak dengan kerasnya. Ku jamin, bahwa ia akan melontarkan pedannya dan menyerah kalah, jika pada kesempatan demikian kau menyerangnya dengan pukulan Pat Hong Chong Tu, katanya Owe sebagai penutup purayannya, Owe Tzu jadi sangat girang. Tipumu bagus sekali ia memuji. Sesudah mendengar pembicaraan itu, sebenarnya aku harus memberitahukan Kim Bian Hood supaya ia bisa berjaga-jaga. Tapi mukaku masih sakit, akibat ditinju olehnya. Dia memang pantas mendapat kekalahan, pikirku, pertandingan yang dilakukan pada keesokan harinya adalah pertandingan hari kelima. Bengkak pada mukaku masih belum hilang. Hari itu pun aku menonton pertandingan dengan berdiri di pinggiran. Di waktu pagi, Owe Hujan tidak batuk-batuk, karena padat pagi itu Kim Bian Hood tidak mempergunakan pukulan tersebut. Di waktu makan tengah hari, selagi menuang arak di cawan suaminya, nyonya itu memberi isyarat dengan kedipan metu dan aku mengerti, bahwa dengan isyarat itu, ia ingin menganjurkan suaminya memancing Kim Bian Hood, supaya dia mengeluarkan pukulan itu. Owe itu menggeleng-gelengkan kepalanya, seperti mau mengatakan, bahwa ia merasa tidak tega. Melihat jawaban suaminya, Owe Hujan menunjuk putera mereka dan kemudian merobohkan kursi yang diduduki anak itu, sehingga dia jatuh dan menangis keras. Aku dapat menebak maksud nyonya itu. Ia mengunjuk kepada suaminya, bahwa jika seng suami binasa, anak itu akan tidak punya ayah lagi. Mendengar tangisan putera mereka, barulah perlahan-lahan Owe Hujan mengangguk. Pada lohornya, mereka imi tempur pula. Sesudah lewat beberapa puluh jurus, Owe Hujan menyerang hebat. Tiba-tiba terdengar suara batuk-batuknya Owe Hujan. Alis Owe Hujan berkerut, sebaliknya dari maju, ia mundur. Memang benar, pada detik itu, Kim Bian Hood telah menggunakan pukulan Teliau Kiampek Kho Susit. Sebenarnya aku tidak mengenal pukulan itu. Tapi waktu semalam mendengari pembicaraan antara kedua suami istri itu, aku telah melihat Owe Hujan menjalankan jurus tersebut beberapa kali. Metonyonya itu sungguh ihai, pikirku. Kalau Owe Hujan menyerang menurut siasat yang sudah didamaikan, dia pasti sudah memperoleh kemenangan. Tapi pada saat terakhir, ia mengurungkan niatannya. Mungkin sekali ia menghargai Kim Bian Hood dan merasa tidak tega untuk mencelakainya. Juga mungkin ia merasa, bahwa dengan dibantu orang, biarpun menang, kemenangan itu tidak boleh dibuat bangga. Mendadak kuingat pesan Owe Hujan kepada istrinya, supaya kalau putra mereka sudah besar, sang istri harus mendidik agar putra itu mempunyai hati yang keras dan tidak seperti ayahnya yang pada detik terakhir, sering merasa tak tega untuk turun tangan. Beberapa saat kemudian, anak itu sekonyong-konyong menangis keras. Ku tahu, bahwa dia menangis karena dicubit lengannya oleh seng ibu. Di antara suara tangisan dan suara beradunya senjata, mendadak terdengar pula suara batuk-batuknya Owe Hujan. Hampir berbareng, Owe itu merangsak dengan jurus pet hangcong tu. Dengan sekali berkelebat, goloknya sudah mengunci gerakan pedang Kim Bian Hout. Biao Jin Hang berada dalam kedudukan berbahaya. Pukulan Teliao Kiam Pek Ho Susip baru keluar separuh. Menurut jurus itu, pedangnya yang dicekel di tangan kanan menikam miring, dengan tangan kirinya dikebaskan, seperti gerakan burung Ho yang tengah mementang kedua sajapnya. Tapi Owe itu mendahului. Sebelum kedua tangan Kim Bian Hout dipentang, ia sudah membacok ke lengan kiri dan lengan kanannya. Dalam keadaan begitu, bukankah kedua lengan Kim Bian Hout pasti akan menjadi korban golok? Tapi ilmu pedang Kim Bian Hout sudah dilatih sampai sesempurna-sempurnanya. Pada detik yang sangat berbahaya, kedua lengannya mendadak di bengkokan dan ujung pedang berbalik menyambar ke dadanya sendiri. Owe itu terkesiap, karena ia menduga, bahwa Kim Bian Hout mau membunuh diri sendiri sebab kalah bertanding. Biao Heng teriaknya ia tak tahu, bahwa pada hari pertama, Kim Bian Hout sudah mematahkan ujung pedang, sehingga menjadi tumpul. Pada waktu ujung pedang menyambar dadanya, ia mengerahkan lewekang, sehingga pedang itu terpental balik tanpa melukainya. Karena gerakan itu sangat luar biasa dan juga sebab Owe itu justru lagi mau membujuk supaya ia tidak membunuh diri, maka waktu pedang itu berbalik menghantam dirinya, Owe itu sama sekali tidak bersiap sedia dan tahu-tahu ujung pedang sudah menyentuh Shin Chong Hiat di dadanya. Shin Chong Hiat adalah salah satu hiat yang terpenting dalam tubuh manusia. Begitu tertotok, badan Owe Choo lemas dan ia roboh terguling. Cepat-cepat Kim Bian Hout membangunkannya seraya berkata, maaf Owe Choo tertawa. Kiam Hoat Biao Heng sungguh lihai dan aku merasa takluk, katanya. Kalau bukan lantaran Owe Heng menyayang aku, jurus itu pasti tak akan berhasil, kata Kim Bian Hout. Mereka menghampiri meja dan minum tiga cawan arak. Sesudah itu Owe Choo tertawa terbahak-bahak. Sekonyong-konyong ia mengangkat goloknya dan menggorok lehernya dan ia mati sambil berduduk. Aku jadi seperti orang kesima. Aku mengawasi Owe Hu Jin yang paras mukanya tenang-tenang saja. Biao Tai Hiat, tunggulah sebentar, katanya. Aku ingin menyusui anakku sekali lagi, sehabis berkata begitu, ia masuk ke dalam kamar. Kira-kira semakanan nasi, ia keluar pula dengan mendukung puteranya yang lalu dicium keras-keras. Biao Tai Hiat, dia sudah kenyang, katanya sambil tertawa. Sambil mengangsurkan anak itu kepada Kim Bian Hout, ia berkata pula, sebenarnya aku telah berjanji pada suamiku untuk memelihara anak ini sampai menjadi orang. Tapi selama lima hari ini, aku mendapat kenyataan, bahwa Biao Tai Hiat seorang kesatria yang luhur peribudinya. Sesudah kau meluluskan untuk memelihara anak ini, aku dapat membebaskan diri dari tugas yang sangat berat, dari penderitaan yang harus dipikul selama 20 tahun. Sehabis berkata begitu, ia menyojar beberapa kali kepada Kim Bian Hout. Tiba-tiba tangannya menyambar golok Owebcu dan lalu menggorok leharnya. Ia lalu duduk di kursi di samping mayat suaminya dan mencekel tangan suami itu erat-erat. Beberapa saat kemudian, tubuhnya terkulai, bersandar pada tubuh seng suami dan tidak berkutik lagi. Aku tak tega untuk melihat terus pemandangan yang menyayatkan hati itu. Aku memutar kepala ke jurusan lain. Sementara itu, bagaikan patung Biao Tai Hiap mendukung putera Owebcu yang sedang pulas nyenyak dan yang pada bibirnya tersungging senyuman, demikian penuturan posi. Seluruh ruangan sunyi senyap. Jago-jago yang hadir di situ adalah orang-orang yang berhati keras, tapi mendengar cerita tentang kebinasaan suami istri Owebcu, mereka merasa sangat terharu. Sekonyong-konyong kesunyian dipecahkan oleh suara wanita, posi Kaisu, mengapa cerita mu agak berbeda dengan apa yang didengar oleh ku semua orang mengawasi ke arah wanita itu, yang bukan lain daripada Biao Yok Wan. Waktu posi berbicara, perhatian segenap hadirin ditujukan kepadanya, sehingga masuknya si Nona ke dalam ruangan itu tidak diketahui oleh siapapun jua. Mungkin sekali, karena sudah lama, ada beberapa bagian yang sudah tidak begitu diingat loolat, kata posi. Bagaimana ceritanya ayah Nona sebagian besar dari penuturan ayah cocok dengan apa yang dikatakan Taisu, kata si Nona. Hanya pada bagian meninggalnya Owebh dan Owebhbo yang tidak sama, paras muka posi lantas saja berubah. Hektometer ia mengeluarkan suara di hidung, tapi tidak menanya terlebih jelas. Biao Kou Nio, bagaimana cerita ayahmu tanya Tian C.C.N.G. Bochen? Nona Biao tidak menjawab. Ia mengeluarkan sebuah kotak selam dan mengambil sebatang hiyo wangi yang lalu disulut dan ditancap di hiyo lu. Sesaat kemudian semua orang mengendus bau yang sangat harum. Dengan paras muka angker, Biao Yolan berkata, Semenjak aku kecil, Saban Kali bertemu dengan musim dingin, ayah selalu berduka. Biarpun aku menggunakan rupa-rupa care untuk mengembirakan hatinya, ia tetap bersedih. Selama beberapa hari menjelang tahun belaru, ayah selalu berdiam dalam sebuah kamar di mana dipuja dua buah sinwi, papan nama dari orang yang sudah meninggal dunia. Pada sinwi yang satu tertulis, Leng Wui, tempat kedudukan yang angker, dari saudara angkat Ku Owe Chutai Hiap, sedang pada sinwi yang lain tertulis, Leng Wui dari Gisou Hujin, di samping meja sembah yang itu bersandar sedilah golok yang sudah berkarat. Pada hari-hari itu, ayah selalu memerintahkan tukang masak-memasak macam-macam sayur untuk sembah yang dan waktu bersembah yang ia menuang puluhan cawan arak. Mulai tanggal 22 bulan 12, terus lima hari beruntun, setiap malam ia minum puluhan cawan arak itu yang diatur di samping meja sembah yang. Sehabis minum, ia sering menangis sedih. Aku sering menanya, siapakah Owe Pah Pah itu? Tapi ayah selalu menggelengkan kepala. Pada tahun itu, ayah mengatakan, bahwa usiaku sudah cukup dewasa dan ia lalu menceritakan hal tibu dengan Owe Pah Pah. Ayah memberitahu, bahwa Owe Pah Pah telah membinasakan ayahnya Tian Siok Siok. Karena dalam menghadapi orang luar, keluarga Biao, Hoan dan Tian selalu bersatu padu, maka, walaupun memandang rendah sepak terjangnya Tian Siok Siok, tapi demi persahabatan dalam dunia Kang O, ayah terpaksa mencari Owe Pah Pah untuk diajak tibu. Jalan pertandingan itu telah diceritakan cukup terang oleh Posi Tai Su. Dengan beruntun-beruntun ayah dan Owe Pah Pah sudah bertanding empat hari lamanya. Makin lama bertempur, mereka makin saling mengindahkan dan masing-masing pihak Sungkan turunkan tangan jahat. Pada hari kelima, karena melihat kelemahan ayah pada punggungnya, Owe Pah Pah memberi isyarat dengan batuk-batuk dan Owe Pah segera mendesak dengan menggunakan jurus Pet Hang Chong Tu. Jurus itu telah berhasil mengalahkan ayah. Menurut katanya Posi Tai Su, ayah berhasil merebut kemenangan dengan menggunakan pukulan yang luar biasa. Tapi menurut ayah, kejadiannya bukan begitu. Sepanjang keterangan ayah, begitu lekas Owe Pah Pah merangsak dengan Pet Hang Chong Tu, ia sudah tidak berdaya lagi dan segera meramkan matu untuk menunggu kebinasaan. Tapi tiba-tiba Owe Pah Pah melompat mundur. Biao Heng katanya, ada suatu hal yang tidak dimengerti olahku, ayah bersenyum dan balas menanya, aku sudah kalah, kau mau tanya apa lagi? Kata Owe Pah Pah, aku sudah melayani Kiam Hoatmu dalam ribuan jurus dan sedikitpun aku tidak menemui bagian yang lemah. Tapi mengapa sebelum kau menjalankan jurus Tel Yau Kiam Pek Ho Susit, punggungmu bergerak dan agak menaik, sehingga istriku dapat melihat kelemahanmu ayah menghela nafas dan menjawab, waktu mengajar ilmu silat pedang kepadaku, Sian Hu, mendiang ayahku, berlaku sangat keras terhadapku. Waktu aku berusia 11 tahun, selagi ayah mengajar jurus itu, tiba-tiba punggungku digegit kutu busuk. Punggungku gatal, tapi aku tidak berani menggarutnya. Jalan satu-satunya ialah menggerak-gerakan otot-otot di punggungku untuk coba mengusir kutu itu. Tapi makin lama rasa gatal jadi makin hebat. Beberapa saat kemudian, Sian Hu telah melihat gerakan-gerakanku yang aneh dan ia menganggap bahwa aku tidak bersungguh hati. Dengan bengis, ia memukul aku. Mulai waktu itu, setiap kali mau menggunakan jurus Tel Yau Kiam Pek Ho Susit, aku merasa punggungku gatal dan menggerak-gerakannya. Meta Hu Jin sungguh awas, Oh Peh Peh tertawa. Dengan mendapat bantuan istriku, tidak boleh dianggap aku memperoleh kemenangan, katanya. Sambutlah Seraya berkata begitu, ia melontarkan goloknya kepada ayah. Ayah menyambuti golok itu dengan perasaan heran, karena ia tak tahu apa maksudnya Oh Peh Peh. Seraya mengambil pedang ayah, Oh Peh Peh berkata, Diaw Heng, setelah bertempur empat hari, kau dan aku sudah saling mengenal ilmu silat masing-masing. Begini saja, kita bertanding lagi dengan aku menggunakan Biao Ki Kiam Hoat, ilmu pedang keluarga Biao Waj dan kau menggunakan Oh Ki Tu Hoat, ilmu golok keluarga Oh. Dengan demikian, tak peduli siapa yang menang, siapa kalah, nama tidak mendapat kerugian, ayah lantas saja mengerti maksudnya. Sedari seratus tahun lebih yang lalu, semenjak beberapa turunan, keluarga Biao dan keluarga Oh telah bermusuhan. Sebelum bertempur, ayah dan Oh Peh Peh belum pernah mengenal satu sama lain. Antara mereka pribadi sebenarnya tidak ada permusuhan apapun jua. Kakeku telah meninggal dunia di lain tempat dan ayah Tian Kui Long Shok Shok meninggal dunia dengan mendadak. Menurut desas-desus dalam kalangan Kang Ou, mereka berdua telah dibinasakan oleh Oh Wai Tu. Tapi ayah masih tetap tidak percaya. Kali ini, atas ajakan keluarga Hoan dan Tian, ayah pergi ke Chong Chiu untuk mencegat dan menantang Oh Wai Tu. Tujuan pencegatan itu adalah untuk membalas sakit hati orang tua. Tapi di samping tujuan itu, ayah juga telah mengambil keputusan untuk menanyakan benar tidaknya desas-desus kepada Oh Peh Peh sendiri. Belakangan, ternyata memang benar, bahwa Kakeku dan Tian Kong Kong telah dibinasakan oleh Oh Wai Peh. Meskipun ayah menyayang Oh Wai Peh sebagai seorang gagah yang lurus bersih, sakit hati orang tua tentu saja tidak bisa tidak dibalas. Tapi ayah pun tidak ingin permusuhan antara keempat keluarga berlarut-larut dan terus menyeret-nyeret anak cucu. Maka itu, jika mungkin, ia ingin sekali membereskan permusuhan yang sudah berjalan lebih seabad itu. Maka itulah, Usul Oh Peh Peh untuk saling menukar senjata disambut dengan ngirang oleh ayah, karena usul itu cocok dengan keinginan hatinya. Dengan penukaran senjata itu, andai kata ayah yang menang, maka ia mengalahkan Biao Ki Tiam Hoat dengan Ong Ki Tzu Hoat. Kalau Ong Peh Peh yang menang, ia mengalahkan Ong Ki Tzu Hoat dengan Biao Ki Tiam Hoat. Dengan demikian, menang kalah hanya mengenai pribadi dan tidak bersangkut dengan ilmu silat kedua keluarga. Sesudah saling menukar senjata, mereka lantas saja bertempur lagi. Pertandingan hari itu berbeda dengan empat hari yang lalu, sebab biarpun kedua-duanya ahli silat kelas utama, senjata mereka bukan yang biasa digunakan dan mereka pun belum dapat menyelami jurus-jurus yang harus digunakan. Sungguh tak mudah untuk mereka berkelahi dengan menggunakan ilmu silat pihak kelawan yang baru didapat selama berlangsungnya pertandingan dalam empat hari. Menurut katanya ayah, pertempuran itu adalah yang terhebat dalam pengalamannya. Ong Peh Peh kelihatannya seperti seorang kasar, tapi sebenarnya ia seorang yang cerdas luar biasa. Ia bersilat dengan Biao Ki Tiam Hoat secara lincah sekali, seolah-olah ia sudah mempelajarinya selama beberapa tahun. Otak ayah tidak secerdas Ong Peh. Untung juga, ia sudah mahir dalam menggunakan 18 rupa senjata dan di waktu kecil, ia pernah belajar ilmu silat golok. Maka itu, meskipun baru berkenalan dengan Ong Ki Tiam Hoat, ia masih dapat melayani Ong Peh Peh secara berimbang, kira-kira tengah hari mereka mulai menggunakan pukulan-pukulan yang berat dan gerak-gerakan jurus-jurus itu makin lama jadi makin perlahan. Biao Heng, tiba-tiba Ong Peh Peh berkata, Pitbun Tiat Santu masih terlalu cepat, sehingga kurang bertenaga. Ayah bersenyum dan berkata, terima kasih atas petunjuk itu. Mereka bertempur terus dengan memusatkan seluruh perhatian dan menggunakan seantara kepandayan. Tapi jika jurus salah setihak ada yang kurang tepat, mereka saling memberi petunjuk dengan setulus hati, ratusan jurus kembali lewat. Makin lama mereka makin paham akan ilmu silat yang asing itu dan gerak-gerakan mereka jadi makin licin. Melihat kelihayan Ong Peh, ayah jadi berkhawatir, karena ia merasa bahwa jika pertandingan berlangsung terus dalam tempo lama, mungkin sekali ia akan dijatuhkan. Maka itu, ia lantas saja mengambil keputusan untuk mengubah siasat. Beberapa saat kemudian, ia menyerang dengan jurus Houwen Kilok, awan turun naik. Menurut O'Ki Tzu Hoat, dalam jurus itu, lebih dahulu golok menyabet ke bawah dan kemudian baru ke atas. Tapi ayah sengaja mengubahnya, yaitu, lebih dahulu ia menyabet ke atas dan kemudian baru ke bawah, O'Peh terkejut. Baru saja ia berteriak, salah ayah sudah membentak, awas golok dan goloknya menyabet ke atas. Menurut O'Ki Tzu Hoat, sabetan pertama itu harus ke bawah. Kalau ayah berhadapan dengan lain lawan, lawan itu mungkin akan dapat mengelakkan serangannya. Tapi O'Peh yang memang sudah biasa menggunakan O'Ki Tzu Hoat, sama sekali tidak pernah menduga, bahwa jurus itu diubah jalannya. Ia gugup dan golok ayah sudah menggores lengan kirinya semua penonton mengeluarkan seruan kaget. Bagaikan kilat O'Peh menendang dan ayah terguling di tanah, tak bisa bangun lagi. Ternyata, titik kembun hiat, di pinggangnya, sudah tertendang. Hoan Pangcu, Tian Siang Kong dan yang lain-lain memburu untuk menolong. O'Peh melemparkan pedangnya, kedua tangannya bekerja, melontarkan orang-orang itu yang mau coba, mendekati ayah. Sesudah itu, ia membangunkan ayah dan membuka jalan darah yang tertotok. Biao Heng, katanya sambil tertawa, jurus gubahanmu sungguh lihai. Tapi dalam setiap jurus dari O'Ki Tzu Hoat mengandung jurus susulan, sedang dalam jurus gubahanmu tidak terdapat pukulan susulan itu. Sesudah kau menyabet dua kali, pada pinggangmu terbuka lowongan ayah tidak bisa menjawab, karena pinggangnya sangat sakit. Kalau kau tidak menaruh belas kasehan, lengan kiriku tentu sudah putus, kata pula O'O'Peh. Hasil pertandingan pada hari ini dapat dikatakan seri. Pergilah mengasoh, besok kita bertanding lagi, sambil menahan sakit, ayah berkata, O'Heng, memang benar dalam bacokan itu, aku sudah berlaku agak sungkan. Tapi, kau juga menaruh belas kasehan. Jika tidak, tendanganmu itu tentu sudah mengambil jiwaku. O'Heng, dengan melihat Kere caramu, tak bisa jadikah sudah membinasakan ayahku secara menggelap. Katakanlah dengan sesungguhnya, Kere bagaimana ayahku mati pada paras muka O'O'Peh tiba-tiba terlukis perasaan heran. Bukankah aku sudah memberitahukankah secara? Terang-terangan katanya. Jika kau tidak percaya dan mau meneruskan pertempuran, aku tidak bisa berbuat lain daripada mengiring kemauanmu. Terima kasih.